Intro Shalom adik-adik sekolah minggu Apa kabar semuanya? Kalastri mengimani anak-anak GKRI Diaspora Kopilas Dalam keadaan sehat, suka cita dan yang pasti Tetap antusias untuk ikut ibadah online Hari ini kita mau mulai ibadah online kita Tapi sebelumnya, kembali Kalastri mengingatkan Adik-adik harus duduk diam, dengar-dengaran Selama mengikuti ibadah online Tidak boleh ada yang bermain handphone Tidak boleh ada yang makan dan minum Apalagi tidur-tiduran Jadi mari pastikan di tempat masing-masing Adik-adik duduk diam, dengar-dengaran Dan mengikuti ibadah online dengan baik dan benar Kalastri mohon kerjasama kepada setiap orang tua Untuk bisa mendampingi anak-anak Selama mengikuti kegiatan ibadah online Kita mau mulai ibadah kita Kalastri jemput semuanya bangkit berdiri di tempat masing-masing Kita mau berdoa terlebih dahulu Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Anak-anak sekolah minggu bersama orang tua Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada Sungguh bukan karena kuat dan hebat kami semata Tapi boleh karena kasih karunia dan perkenanan Tuhan Di dalam kehidupan kami Bapak, kami mau mulai ibadah online kami Mari Tuhan murapi setiap kami Anak-anak dimanapun anak-anak berada Bersama orang tua Agar ibadah online kami boleh berjalan dengan baik Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Pemberitaan firman hari ini kami boleh mengerti Kami boleh jadi pelaku firman Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati kakak-kakak yang melayani Sebagai WL, sebagai singer Ataupun sebagai pemimpin pujian dan pemain musik Tuhan murapi Terima kasih Bapak Hanya di dalam namamu kami berdoa Dan kami bersyukur Haleluya Amin Amin Selamat mengikuti ibadah online Tuhan Yesus memberkati Hari ini, hari ini, hari ini Hari ini, hari ini, hari ini Tuhan Mari kita, mari kita bersukarinya Hari ini, hari ini Tuhan Hari kita bersuka dari dia Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan Hari Jum'at, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal lah di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal lah di dalamnya Pastilah kau akan berbuat Yesus cintaku, kucintakan kau cintanya Yesus cintaku, kucintakan kau cintanya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal lah di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal lah di dalamnya Pastilah kau akan berbuat Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal lah di dalamnya Pastilah kau akan berbuat Setinggi tinggal lah di dalamnya Setinggi tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus 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 Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan Mari Kalastri mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya Tapi sebelum itu, mari kita mau lipat tangan terlebih dahulu Kita mau berdoa, minta pertolongan Rauh Kudus untuk memampukan adik-adik juga Kalastri Agar selama pemberitaan firman, semua boleh berjalan dengan baik Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih Kami mau dengar firman Tuhan Mari Tuhan urapi setiap kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada Agar selama pemberitaan firman, kami boleh menjadi anak-anak yang duduk diam Dengar dengaran firman Tuhan, sehingga apa yang hari ini akan kami pelajari Boleh kami mengerti, bahkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Berkati Kalastri akan menyampaikan firman Tuhan urapi Agar semua yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan saja Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa Dan kami bersyukur, haleluya, amin Adik-adik setelah minggu, Kalastri mau tanya dulu nih Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa sih firmannya? Bener banget nih, minggu lalu kita belajar dari Kak Ivi Tentang bagaimana kita harus mudah untuk memaafkan Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yusuf Walaupun banyak hal yang membuat Yusuf kecewa Tapi Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya Hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan Tema kita minggu ini adalah perumpamaan talenta Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut the parable of talents Coba adik-adik di ruang masing-masing kita mau belajar bahasa Inggris sedikit ya The parable of talents Atau perumpamaan talenta Diambil dari kitab Matius Pasal yang ke-25 Ayat yang ke-14 Sampai ayatnya yang ke-30 Sekali lagi dari kitab Matius Pasal yang ke-25 Ayat yang ke-14 Sampai ayat yang ke-30 Mari di tempat masing-masing buka alkitabnya Buat adik-adik yang belum bisa baca alkitab Minta orang tua untuk membacakan alkitabnya Tema kita adalah Perumpamaan talenta Atau the parable of talents Diambil dari kitab Matius pasal 25 Ayat yang ke-14 Sampai ayat yang ke-30 Di kitab Matius pasal 25 Yang tadi adik-adik sedang baca Diceritakan bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang Lalu ceritanya ada seorang tuan Punya tiga orang hamba Tuannya ini mau pergi nih ceritanya Tapi sebelum pergi Tuannya memanggil ketiga hambanya Dengan tujuan untuk menitipkan Hartanya kepada hamba-hambanya Lalu dipanggilnya lah ketiga hambanya ini oleh tuannya Hamba yang pertama Dititipkan satu emas kepada hambanya Lalu hamba yang kedua dititipkan dua harta nih Kepada hamba yang kedua Kemudian kepada hamba yang ketiga Dititipkan lima harta Harta yang pertama Harta yang kedua Kemudian harta yang ketiga Lalu harta yang keempat Dan yang terakhir Harta yang kelima Setelah menitipkan harta-hartanya Kepada hamba-hambanya Tuannya kemudian pergi Saat tuannya pergi Hamba yang dititipkan lima harta Mengusahakan Sehingga hartanya kembali Bertambah jadi lima Jadi totalnya ada Lima tambah lima Ada sepuluh harta Hamba yang kedua Yang dititipkan dua harta juga demikian Mereka mengembangkan harta yang sudah dimiliki Sehingga hamba yang kedua pun melipat gandakan Menjadi empat Namun berbeda dengan hamba yang dititipkan Satu harta Hamba yang dititipkan satu harta ini Tidak melipat gandakan hartanya Tetapi mengubur hartanya ke dalam tanah Karena ia takut Hartanya nanti akan hilang Lalu Tuannya pun akhirnya pulang Ketika tuannya pulang Datanglah Hamba yang pertama Yang dititipkan lima harta Dia datang kepada tuannya Lalu bilang Tuhan Engkau menitipkan lima harta Kepadaku Aku sudah melipat gandakannya Lima Tambah lima Total ada Sepuluh harta Lalu hamba yang kedua pun demikian Dia datang menghampiri Tuhannya Tuhan aku pun demikian Engkau menitipkan dua harta Kepadaku Lalu aku melipat gandakannya Sehingga total harta yang aku miliki sekarang adalah Empat harta Hamba yang satu lagi Yang hanya dititipkan satu harta Dia datang kepada tuannya Tuhan Aku tahu Kamu ini dapat uangnya itu susah Jadi Aku tidak ngapa-ngapain sama uangmu Aku kubur uangmu Karena aku takut hilang Tahu adik-adik Apa firman Tuhannya? Hambanya Tidak Melipat gandakan Harta yang sudah dititipkan Sehingga tuannya marah Kata tuannya Kamu dasar pemalas Kamu harusnya Menitipkan hartaku Sehingga aku bisa mendapatkan Untung Tapi kamu tidak melakukannya Hari ini Adik-adik Kalasri mau ajarin adik-adik Tentang perumpamaan talenta Ada tiga orang hamba Dititipkan masing-masing Menurut Kesanggupannya Menurut Kemampuannya Ada yang dititipkan Satu harta Ada yang dititipkan Dua harta Ada yang dititipkan Lima harta Hari ini Kalasri mau ajarkan Adik-adik Yang pertama Semua Adik-adik Bersama Kalasri Punya Sesuatu Yang sudah Tuhan Berikan Punya talenta Punya bakat Yang sudah Tuhan Berikan Tetapi Bakatnya berbeda-beda Tergantung Kesanggupan Kita masing-masing Ada mungkin Di antara Adik-adik Yang punya bakat Bernyanyi Ada di antara Adik-adik Yang punya bakat Menari Atau mungkin Ada di antara Adik-adik Yang bakatnya Bermain sepeda Berenang Bermain games Jago matik-matika Jago fisika Atau yang lainnya Tetapi Kesimpulannya adalah Semua orang Punya bakat Tergantung Bakatnya Ada di mana Menurut Kesanggupan Dan kemampuan Masing-masing Lalu yang kedua Yang kalasri Mau ajarkan Adik-adik Adalah Bakat yang sudah Tuhan berikan Baik kepada Adik-adik Ataupun kalasri Harus Dioptimalkan Harus digunakan Sebaik mungkin Sehingga Bisa Menghasilkan Sama seperti Tiga hamba yang tadi Ada yang Mengoptimalkan Bakat Harta yang sudah Diberikan Sehingga Menghasilkan Banyak Ada yang Berlipat ganda Dua Ada yang Berlipat ganda Jadi Tambah lima Sama dengan Demikian Dengan kita Ketika adik-adik Diberikan bakat Adik-adik Harus Memoptimalkan Bakat yang Adik-adik Miliki Sehingga Bakatnya Bisa digunakan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Lalu yang ketiga Yang terakhir Yang kalasri Mau ajarkan Adik-adik Semuanya Perlu Pertanggungjawaban Di ayat yang terakhir Di ayat yang ketiga puluh Dikatakan bahwa Dia nih Hamba yang tidak Melipat gandakan Hamba yang hanya Punya satu Harta Kemudian Mengembalikan satu Dia diapain adik-adik Coba dibaca Alkitabnya di ayat yang ketiga puluh Ditaruh di tempat yang paling Gelap Artinya dia dihukum Berarti Berarti kalau kita punya Bakat Kalau kita tidak Optimalkan dengan baik Kita perlu Pertanggungjawaban Nanti kita akan Ditanya Kita akan dimintai Tanggungjawab Kemana bakat Yang sudah Tuhan beri Apakah kita Optimalkan dengan baik Atau tidak Jadi Hari ini Kalasri mau ajarkan Adik-adik Setiap Adik-adik Punya bakat Yang sudah Tuhan beri Coba cari tahu Apa sih Bakat adik-adik Mungkin ada yang bernyanyi Mungkin ada yang jago menari Mungkin ada yang ternyata Dia jago Matik-matikan Pintar menghafal Pintar melukis Apapun bakat adik-adik Pastikan adik-adik Asa dengan baik Sehingga adik-adik Bisa optimalkan Setiap bakat Yang adik-adik miliki Adik-adik sekolah minggu Aktivitas kita Minggu ini Adalah membuat Buket Yang terdiri dari Ayat hafalan Juga Bakat-bakat Yang adik-adik miliki Sekali lagi Aktivitasnya adalah Membuat buket Seperti ini Terdiri dari Ayat hafalan kita Hari ini Minggu ini Lalu kemudian Diisi dengan Talenta-talenta Atau bakat-bakat Yang adik-adik miliki Caranya bagaimana Yang pertama Ambil kertas HVS Kemudian Buat pola Seperti Fas Seperti ini ya Ambil kertas HVS Di rumah adik-adik Masing-masing Lalu buat pola Seperti Fas Kalau adik-adik Belum bisa menggambar Minta tolong orang tua ya Untuk menggambarkan Sekali lagi Ambil kertas HVS Kemudian buat pola Verse 10 Bunyinya seperti ini Dalam bahasa Inggris Use whatever gift You have received To serve others Sekali lagi Use whatever gift You have received To serve others Dari 1 Petrus Pasal 4 Ayat yang ke 10 Kemudian Adik-adik juga Bikin pola Bakat-bakat Apa saja Yang adik-adik punya Gambar di kertas HVS Contohnya disini Ada mungkin Yang bakatnya Sukanya Menanam Pohon-pohonan Menanam Bunga-bunga Lalu gambar bunga Kemudian Mungkin Ada adik-adik Yang jago Memasak Bakatnya Memasak Adik-adik Mau gambar Yang masak-masak Boleh Atau misalnya Ada adik-adik Yang jagonya Itu astronomi Hasil tentang Bintang-bintang Adik-adik Bisa gambar Teleskop Dan yang lain-lainnya Bebas Sesuka hati Adik-adik Jadi cari tahu dulu nih Menurut adik-adik Bakat apa sih Talenta apa Yang saya punya Oh Kalau adik-adik Merasa Saya ini bisa nyanyi kak Berarti adik-adik Gambar pola Orang yang sedang bernyanyi Atau adik-adik merasa Kak Saya gak cuma bisa nyanyi Tapi saya bisa nari juga nih kak Berarti adik-adik juga gambar pola Orang bernyanyi Dan orang menari Ya Setelah itu Kemudian Adik-adik harus tempelkan Yang sudah adik-adik buat Tempelkan ayat hafalannya Kemudian Tempelkan bakat-bakat yang adik-adik punya Jadi ayat Afalan kita untuk minggu ini Terambil dari 1 Petrus Pasal yang keempat Ayat yang ke-10 Atau dalam bahasa Inggrisnya 1 Peter Chapter 4 Verse 10 Bunyinya adalah Use whatever give you receive To serve others Kerasri mau adik-adik Belajar bahasa Inggris ya Nanti di grup WA Tolong Buat ayat hafalan Versi bahasa Inggris Demikian Ibadah online kita hari ini Terima kasih Buat setiap kakak-kakak yang sudah melayani Terima kasih Untuk Kak Tessa Juga untuk Kak Rifka Yang sudah membantu Sebagai pemimpin pujian Juga Abang Aswin Sebagai pemain musik Abang Gabriel Membantu dalam proses recording Juga Kak Yosi yang membantu proses editing Terima kasih Untuk semua anak-anak Tuhan Yang sudah ambil bagian Dalam pelayanan minggu ini Terima kasih juga Kak Rifka ucapkan Kepada setiap orang tua Yang selalu setia Mendampingi anak-anak Selama mengikuti Kegiatan Ibadah online Juga Kak Rifka ucapkan Kepada adik-adik Yang selalu antusias Untuk mengikuti Ibadah online Tuhan memberkati Kita semua Sekali lagi Selamat hari minggu Tuhan Yesus Memberkati Tadah selamat menikmati